Halo ko friend, nah denger-dengar ada soal yang menarik nih, coba kita kerjakan bersama-sama yuk. Jadi kita risau menghitung pembagian pecahan dengan 3 cara. Nah yang pertama cara ke satu, misalkan ada A per B dibagi C per D, sehingga menjadi A per B dikali D per C. Nah 12 sama dengan 12 per 1, sehingga 6 per 7 bagi 12 menjadi 6 per 7 dibagi 12 per 1, menjadi 6 per 7 dikali 1 per 12, 6 per 12 sama-sama bisa dibagi 6, 6 bagi 6, 1, 12 bagi 6, iya benar 2, sehingga hasilnya 1 per 14. Sekarang cara kedua, 6 per 7 dibagi 12 menjadi 6 per 7 dibagi 12 per 1. Nah sekarang kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Nah misalkan ada bilangan A dan 1, maka KPK dari bilangan itu adalah A, maka KPK dari 7 dan 1 adalah 7, sehingga 12 per 1 kita ubah penyebutnya menjadi 7. Nah kira-kira dikali berapa ko friend? Ya benar, 7, sehingga penyebut dan pembilang dikali 7. Nah 12 kali 7, perjungannya seperti ini, sehingga menjadi 84 per 7. Sehingga 6 per 7 dibagi 84 per 7. Nah karena penyebutnya sama, sekarang kita samakan, sehingga 6 dibagi 84 per 7 dibagi 7. Nah 7 bagi 7? Iya 1. Sehingga tersisa 6 dibagi 84. Nah sama-sama bisa dibagi 6, 6 bagi 6 kan 1. 84 bagi 6 perhitungannya seperti ini, sehingga hasilnya 1 per 14. Nah sekarang cara yang ketiga, misalkan K per L dibagi M, sehingga menjadi K dibagi L dikali M. Sehingga 6 per 7 bagi 12 menjadi 6 dibagi 7 dikali 12. Nah 6 per 12 sama-sama bisa dibagi 6. 6 bagi 6? Iya 1. 12 bagi 6? Iya 2. Sehingga menjadi 1 per 14. Wah kalian hebat sekali, kofren, bisa menyelesaikan soal ini dengan baik. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya ya kofren. Dan jangan lupa, tetap semangat belajarnya.